Intro Selamat siang rekan-rekan sub-media Di sini saya Agus Yai Bumi dari Semarang Dari Logi Dekrim Om Polda Jawa Tengah Di sini Dekrim Om Polda Jawa Tengah Bersama PSSI Kabupaten Jawa Tengah Sedang melaksanakan presi rilis Terkait tentang Satgas Makanti Mafia Bola Di daerah Jawa Tengah Di sini Dekrim Om Polda Jawa Tengah Melakukan rilis dengan wartawan Dan mari kita bersama Sementri rilis Saya Agus Yai Bumi dari Polda Jawa Tengah Polda Jawa Tengah secara resmi membentuk Tim Satgas Anti Mafia Bola Tahap 3 Hal ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Budi Haryanto Ketika menggelar jumpa pers Budi Haryanto menjelaskan Tim Satgas Anti Mafia Bola Tahap 3 ini Akan berupaya mencegah praktik-praktik Non teknis di luar pertandingan sepak bola Di wilayah hukum Jawa Tengah Keberadaan Satgas Anti Mafia Bola ini Kita harapkan Bisa menghilangkan Jawa Tengah bisa menghilangkan Permainan-permainan yang tidak sehat Baik itu suap ruasi Suap pemain Ataupun suap pelatih Ini yang kita harapkan Jadi kami dari Polda Jawa Tengah Khususnya Satgas Anti Mafia Bola ini Mohon kepada rekan-rekan Selain itu Komite Banding Asprof PSSI Jawa Tengah Hairul Anwar mengatakan Pembentukan Tim Satgas Anti Mafia Bola ini Sebagai komitmen bersama antara PSSI Dengan pihak polisian Itu memperantas praktik-praktik suap Atau pengaturan skor di lapangan sepak bola Khusus yang terjadi di wilayah Jawa Tengah Khusus yang terjadi di wilayah Jawa Tengah Khusus yang terjadi di wilayah Jawa Tengah Bola termain sebagaimana mestinya Jadi praktik-praktik yang mungkin ada selama ini Di luar dari rule of the game Itu memang harus sudah selesai Dan ini karena support penuh dari kepolisian Kami harapkan nanti Untuk perjalanan kompetisi Khususnya yang terjadi di Jawa Tengah Liga 1 Kemudian Liga 2 dan juga Liga 3 dan ada Piala Suratin yang akan dikenal juga oleh Aspro semua akan berjalan di bawah pantauan dari tim Satgas Anti Mafia Bola dari Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata